Heho Pop Gengs! Sejak kehadirannya pada tanggal 17 Agustus 1962, dunia pertelevisian Indonesia telah berkembang dari yang dulunya hanya satu channel TV menjadi puluhan channel yang menyuguhkan hiburan berbeda-beda. Mulai dari sinetron, tukang ubur-ubur naik heli yang ribuan episode, acara komedi, talk show, hingga acara kompetisi bernyanyi seperti Idola Cilik yang tayang pada tahun 2008. Jika kamu masih ingat, Idola Cilik ini berhasil menarik perhatian banyak orang, utamanya emak-emak yang mau punya anak jago nyanyi. Nah, bicara Idola Cilik, hari ini para peserta kompetisi tersebut telah beranjak dewasa setelah 12 tahun lamanya dan memilih jalan karir mereka masing-masing. Ada yang tetap nyanyi, ada yang udah jadi pengusaha, ada yang jadi fotografer, dan ada juga loh yang udah jadi bintang film. Nah, jika kamu penasaran dengan kabar mereka, mari kita telusuri di video berikut ini, Transformasi Peserta Idola Cilik. Bicara tentang Idola Cilik, tentu aja kita tidak boleh melupakan pemenang Idola Cilik 1, yaitu Kiki atau Rizki Patrick Egeten. Boca asal Sulawesi Utara ini pernah menggemparkan season 1 Idola Cilik. Berkat bakatnya dalam bernyanyi, si Kiki ini berhasil menarik perhatian juri sekaligus penonton untuk memberikannya vote atau dukungan hingga dia menang. Setelah dia menang, suara Kiki masih dieluh-eluhkan orang, bahkan sampai diundang untuk tinggal dan berkarir di negara tetangga Brunei Darussalam. Sekarang Kiki udah berusia 25 tahun dan menetap di tanah kelahirannya Manado. Ia masih disibukkan dengan dunia tarik suara, mulai dari off-air hingga menjadi guru vokal. Baik, berikutnya kita pindah ke juara Idola Cilik 2, yaitu Debo Andrios. Peserta asal Sukabumi yang telah menginjak umur 23 tahun ini, juga sudah berubah dari bocah unyu jadi pria muda yang digantrungi banyak ciwi-ciwi. Gimana enggak, si Debo ini sering memamerkan ketampanannya di Instagramnya yang memiliki lebih dari 200 ribu follower. Nah, bicara karir, sekarang Debo ini tengah fokus mengasah kemampuannya dalam dunia akting dan terbukti membuahkan hasil. Hal ini bisa kita saksikan dari kehadirannya di beberapa film layar lebar dalam negeri ya, seperti Gabby dan lagunya, Get Married The Series, dan yang paling membuatnya makin dipuja fans adalah Dilan 1990 serta Dilan 1991. Nah, gimana nih? Menurut kamu Debo ini cocok jadi penyanyi aja atau jadi bintang film aja? Sekarang kita pindah ke kontestan perempuan, yaitu Agni. Jika kamu masih ingat dengan idola Cilik 2, maka sosok Agni juga tentu sulit dilupakan karena tampilan tomboynya yang mencolok pada acara tersebut yang memberi kesan sebagai cewek yang tomboy abis. Nah, meskipun kecilnya kayak gitu ya, siapa sangka Agni saat udah dewasa ternyata telah berubah 180 derajat. Denny terlihat lebih feminim dengan hijabnya. Ya, tipikal-tipikal ciwi-ciwi glow up yang jadi favori coco kampus. Nah, soal karir, Agni tengah menjalankan tugasnya di lembaga pemerintah yang berafiliasi dengan STUN, tempatnya menempuh pendidikan. Sementara soal musik, Agni juga masih sering ngegejerang-gejerang gitar sambil bernyanyi di akun Instagram miliknya, at Agni Aza. Baik, ke season 1 kita punya kontestan perempuan bernama Vauzia Irval Lestari. Cewek yang pada masa kecilnya ini punya badan yang cukup gempal juga telah berubah sejak 12 tahun lalu dan telah menjadi lebih menarik. Sekarang, cewek asal Bandung ini tengah meniti karirnya sebagai fashion designer yang telah menjadi fokus pendidikan dan juga passionnya sejak kecil. Namun meskipun gitu, dalam pengakuannya sendiri, si Irva juga mengutarakan kalau masih ingin mencoba peruntungan di dunia tarik suara. Ya, siapa tahu ya kan bisa gelar pameran sekaligus konser dalam waktu bersamaan. Masih dari Idola Cilik Season 1 nih, sekarang kita punya Riko Anggara. Peserta yang harus menghentikan langkahnya dalam 14 besar Idola Cilik 1 ini, tengah meniti karir sebagai pengusaha. Dari akun Instagramnya, Riko tengah menjalankan dua usaha, yaitu jual-beli korek Zippo original dan juga jual-beli makanan. Berikutnya kita pindah ke obit Panggrahito yang memiliki julukan King of Improved pada Idola Cilik Season 1. Peserta yang berhasil melaju hingga empat besar ini, kini masih berkarir di dunia musik namun bukan di Indonesia, melainkan negeri jiran Malaysia dengan nama panggung obit Edoci. Karir gemilangnya sebagai penyanyi negeri jiran ini dimulai sejak tahun 2014, di mana obit dibawahi label musik terkenal di sana, yaitu Musikscape Asia. Nah, ini nih simbiosis mutualisme Indonesia-Malaysia. Obit ke Malaysia? Upin-Ipin masuk Indonesia. Selanjutnya masih dari kontestan perempuan yaitu Oik Ramadhani. Peserta asal salah tiga yang mengikuti ajang Idola Cilik 2 ini, baru aja mengumumkan dirinya kembali ke dunia entertainment pada Agustus 2020 kemarin yang ditandai dengan rilisnya single terbaru yang berjudul Rindu. Dari pengakuannya, alasan lagu ini diciptakan adalah untuk mengungkapkan rasa rindu yang telah dia pendam pada dunia musik yang telah ditinggalkan selama 11 tahun karena tengah fokus berkuliah. Nah, siapa nih yang udah dengerin singlenya Oik? Apa suaranya masih sama? Dan yang terakhir ini ada kontestan Idola Cilik 1 yaitu Asila Z. Buat kamu yang nikmatin acara musik TV kayak Inbox ataupun dasyat pada masa kejayaan boyband dan girlband Indonesia, mungkin kamu gak sing dengan Asila yang pernah ngetrend lewat girlband dengan nama Blink. Ya, meskipun dia memutuskan untuk hengkang dari girlband ini lebih dulu daripada personil lainnya di tahun 2012, sekarang hingga hari ini Asila masih sering bertengger di depan TV sebagai penyanyi anyar dengan segudang karya. Salah satu karya paling bombastis nyanyi adalah tentang dia yang Asila nyanyikan bersama Budi Dorebi.